Yang pemirsa kekeringan membuat petani di desa Lubuk Terentang, Kecamatan Petara, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, menghentikan aktivitas bercocok tanam. Petani mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Jikapun dipaksakan bercocok tanam, dipastikan petani akan mengalami gagal panen. Selain menghambat proses petani dalam bercocok tanam, Holtikultura, kekeringan jika menyebabkan ancaman gagal panen tanaman yang sudah separuh jalan ditanam petani di desa Lubuk Terentang, Kecamatan Petara, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, seperti tanaman capai, kacang panjang, dan mentimun. Hendro, salah seorang petani, mengatakan sejak 3 bulan terakhir, periode Juli-Agustus-September 2023, petani di Simpang Camat, Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Petara, telah menghentikan aktivitas bercocok tanam. Petani saat ini fokus dalam perawatan lahan, menggemburkan tanah agar tanah tidak mengeras. Selain itu, petani juga hanya bisa menyiapkan pipit, sehingga di saat musim kemarau berakhir, petani bisa langsung menanam. Ini aktivitas sekarang ini, kita semua mengeluh, karena kita mau nanam ini, airnya ini yang susah, 3 bulanan lah. Jadi kita mau nanam juga, nggak ada air, susah. Ya kalau kita, istilahnya, kita mau nanam ini, airnya nggak susah, ya kemungkinan kita bisa inilah, aktivitasnya enak lah, kita mau nanam-nanam ini. Dampaknya ya ini, apa ya, kita untuk payahlah keadaan air, kebutuhan sehari-hari ini susah. Jadi ya itu, kalau bisa kita ini mendapatkan air dengan mudah, kita juga nanamnya juga bisa maksimal. Kondisi yang terjadi saat ini dirasakan sangat memberatkan petani, karena petani tidak mendapatkan hasil lain. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, petani harus bekerja seraputan untuk mencukupi kebutuhan pangan. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.